Feng Hao adalah penguasa cabai besar. Anda hanyalah roh dunia kecil dari sudut bumi, namun Anda mencoba memanfaatkannya. Dimana formasi primordialnya, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa memecahkannya? Feng Hao bertanya dengan tenang. Burung Vermillion mengepakkan sayapnya dan berkata, inti dari formasi ini berada di pusat dunia ini. Energi asal dalam tubuhmu dapat menghancurkannya. Setelah menghancurkan formasi, kamu akan bebas. Lalu, kamu akan membantuku mendapatkan inti dunia. Itukah yang ingin kamu katakan? Feng Hao tersenyum. Apakah burung Vermillion ini mengira dia idiot? Atau apakah dia kurang cerdas? Mungkin hanya seorang siswa sekolah dasar yang akan mempercayainya. Burung Vermillion tidak menyangka Feng Hao begitu pengertian. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Itu benar. Bersama kita berlima, inti dunia akan mudah diperoleh. Pada saat itu, kamu tidak hanya akan menjadi penguasa cabai besar, tapi kamu juga akan menjadi penguasa alam semesta. Saya tidak tertarik. Setelah mendengar kata-kata nanrilem spirit yang penuh celah, Feng Hao menggelengkan kepalanya, berbalik, dan berjalan keluar dari layar cahaya. Dia tidak melihat Bangao yang menyatu dengan roh api. Sebaliknya, dia melihat seekor burung gila yang sudah lama tertidur. Tidak mungkin Feng Hao mempercayai kata-katanya. Jika dia, sebagai penguasa cabai besar, menyetujuinya seperti orang bodoh dan menghancurkan formasi, dia tidak akan jauh dari kematian. Hmm. Burung Vermillion dari realm spirit selatan tercengang. Feng Hao berbalik dan pergi dengan ekspresi yang mengatakan tidak ada ruang untuk berdiskusi. Mungkinkah kata-kata yang diucapkannya tadi hanyalah permainan kecapi bagi seekor sapi? Mulut burung Vermillion bergerak-gerak. Ia hampir tidak bisa mengendalikan keinginannya untuk membakar Feng Hao sampai mati. Tidak tertarik, Anda telah memasuki dunia primordial untuk pohon iblis Dao ekstrim. Apakah Anda tidak tertarik dengan World Core? Feng Hao berhenti. Burung Vermillion sangat gembira. Namun, yang mengecewakan, Feng Hao tidak berhenti berbicara tentang kerjasama. Sebaliknya, dia memandangnya seperti orang idiot dan berkata, jika aku menyuruhmu untuk memberikan roh sejatimu dan aku akan memberimu kebebasan setelah aku menyatu dengan inti dunia, apakah kamu setuju? Anda. Vermillion bertersedak oleh kata-katanya. Hingga saat ini, jika ia masih belum mengetahui bahwa Feng Hao telah mengetahui alur ceritanya, maka ia tidak ada bedanya dengan orang bodoh. Vermillion bersangat kecewa. Itu telah berhasil memikat Feng Hao ke dunia gurun besar dan dengan lancar memasuki dunia di dalam dunia. Itu telah menyanyiakan banyak usaha, tetapi pada akhirnya, Feng Hao tidak membelinya sama sekali. Burung Vermillion menarik nafas dalam-dalam dan melakukan yang terbaik untuk tampil sangat murah hati. Dengan suara lembut, dia berkata, mungkinkah kamu tidak percaya pada roh dunia ini? Iya, tapi kamu bisa mencoba membiarkan monyet itu masuk keluar. Dia mungkin akan dengan senang hati membantumu. Burung Vermillion tidak bisa berkata-kata. Tampaknya mereka yang bisa menjadi penguasa suatu kerajaan tidaklah mudah untuk dibodohi. Karena dia menolak untuk mendengarkan perintahnya, dia akan menghilang dari dunia sunyi besar ini. Suara mendesing. Di tubuh roh alam selatan, burung Vermillion, niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba meledak. Api ilahi melingkari tubuhnya, menyebabkan seluruh dunia di dalam dunia menjadi sangat merah, seolah-olah itu adalah api penyucian. Kemudian, burung Vermillion dari alam selatan menjerit, berubah menjadi sinar merah, dan terjun langsung ke arah Feng Hao. Enyahlah. Lengan kilin Feng Hao telah dipersiapkan secara ekstrim. Saat Vermillion berterjun ke bawah, dia berbalik dan meninju. Bang, suara besar bergema di seluruh dunia di dalam dunia. Bahkan layar cahayanya bergetar hebat. Rumputan dan pasir tersapu dari tanah, memenuhi seluruh dunia di dalam dunia. Kedua sosok itu mundur pada jarak tertentu. Pertukaran pertama sepertinya berakhir seri. Sebanding dengan ahli alam surgawi. Melalui pertukaran tersebut, Feng Hao secara kasar memperkirakan kekuatan roh dunia ini. Seperti yang diharapkan dari penguasa alam selatan dari negeri kabut, budidayanya sebanding dengan ahli alam surgawi. Dan budidaya Feng Hao saat ini hanya setengah langkah mundur ke alam surgawi, terjebak di alam umum ilahi. Menghadapi ahli alam surgawi, kekuatannya pasti kurang. Tapi Feng Hao masih menjadi penguasa suatu dunia, dan pernah berdiri di puncak dunia. Dia tidak akan dikalahkan begitu saja. Ekspresi burung Vermillion berubah saat dia melihat ke arah Feng Hao, dan berkata dengan kaget, kamu sebenarnya sudah mulai memahami hukum inti dunia, kultifasimu telah pulih ke tingkat seperti itu. Feng Hao mencibir, kalau begitu saya harus berterima kasih kepada anda semua atas rencana bagusnya. Jangan berterima kasih padaku terlalu dini. Karena kamu tidak mau menghancurkan formasi, aku hanya bisa melahap kekuatanmu dan meninggalkan kesempatan ini untuk para penguasa dunia lainnya. Burung Vermillion memandang Feng Hao dan berkata, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, patuh atau tidak. Nada suaranya sangat mengesankan. Untuk mengintimidasi Feng Hao, Vermillion birth of the Southern Realm Spirit dengan sengaja membentangkan sayapnya dan menutupi langit. Sudut mulut Feng Hao melengkung. Menelan kekuatan kaisar ini, mungkin anda salah paham tentang penguasa dunia yang sebenarnya. Roh dunia yang setengah matang berani mengatakan bahwa dia akan melahap penguasa dunia. Betapa bodohnya dia. Bahkan jika budidaya Feng Hao belum sepenuhnya pulih, dia masih seorang penguasa dunia. Tanpa kata-kata yang berlebihan, Feng Hao mengulurkan tangan kanannya ke dalam kehampaan, lalu perlahan menarik lengannya keluar dari kehampaan. Dengan setiap inci gerakannya, dunia sedikit bergetar. Pada saat ini, awan guntur bergulung dari sembilan surga, benar-benar menutupi langit. Lengan Feng Hao berkedip dengan busur cahaya yang menyilaukan, setiap busur cahaya memiliki kekuatan untuk menembus kehampaan. Apa itu? Burung vermilion menyipitkan matanya, dan tubuh besarnya mulai sedikit bergetar. Rasa takut naluriah muncul di hatinya. Kapak pembelah langit pangu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapak pangu di bumi. Itu tercemar dengan esensi penguasa seribu besar dan menyerap kekuatan kekacauan. Bahkan jika budidaya Feng Hao belum sepenuhnya pulih, apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat menahan kapak pemisah surga pangu? Weng! Ketika kapak pemisah surga pangu ditarik keluar dari kehampaan oleh Feng Hao, energi spiritual seluruh dunia di dalam dunia tampaknya terkompresi, dengan ganas mengalir ke layar cahaya formasi. Serangkaian suara mendengung yang memekatkan telinga terdengar. Kapak pangu! Burung vermilion tiba-tiba menjadi santai. Itu berasal dari era desolate, dan telah melihat berbagai senjata ilahi para dewa kuno. Kekuatannya tidak cukup untuk melukainya, seorang roh dunia. Kelihatannya menakutkan, tapi kemungkinan besar itu adalah macan kertas. Ada gerakan, layar cahayanya akan pecah. Di luar layar cahaya, rambut Goku hendak dicabut. Ketika dia merasakan perubahan pada layar cahaya, mata emasnya yang berapi-api tiba-tiba memancarkan cahaya ilahi. DENTANG! Jingubang kembali ke ukuran normalnya, dan menghantam layar terang. RETAKAN! Akhirnya, retakan muncul di layar cahaya setelah serangan Goku. Kalau terus begini, sepertinya hanya masalah waktu sebelum layar cahayanya pecah. Melalui celah-celah tersebut, energi spiritual yang terkompresi oleh kemunculan kapak pangu akhirnya menemukan jalan keluar dan meluap dari celah-celah tersebut. Energi spiritualnya memabukkan. 3312. Melihat layar cahaya itu hampir pecah, mata para penggarap yang menunggu di luar langsung berubah menjadi merah. Namun, ketika mereka melihat Sun Wukong di luar layar cahaya, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atasnya. Mau bagaimana lagi, kekuatan yang ditunjukkan Sun Wukong tidak hanya mendominasi, tetapi juga sangat kuat. Namun, retakan yang dipecahkan Sun Wukong semakin meluas. Itu menjadi semakin besar, dan energi spiritual yang bocor juga semakin tebal. Para petani menjadi gila, ini hanyalah kesempatan sekali seumur hidup. Energi spiritualnya begitu kental sehingga tidak hanya sedikit lebih kuat dari arai pengumpulan roh di sekte tersebut. Mereka langsung duduk bersila dan mulai bernapas, dengan gila-gilaan menyerap energi spiritual yang keluar dari layar cahaya. Wajah mereka memerah, dan mereka sangat bersemangat. Sekarang, meskipun mereka tidak dapat memperoleh harta karun di layar cahaya, hanya energi spiritual saja yang membuat perjalanan ini berharga. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bola api yang jatuh dari langit akan memberi mereka kesempatan seperti itu. Sedikit energi spiritual ini bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Sun Wukong memandang acu tak acu pada para penggarap dengan senyum menghina. Kemudian, melalui celah yang pecah, dia merasakan fluktuasi yang mengerikan. Apakah Feng Hao menghadapi musuh yang kuat? Sun Wukong bergumam dengan suara rendah. Layar cahayanya semerah darah, dan tidak jelas lagi apa yang terjadi di dalamnya. Sun Wukong sekali lagi mengambil Jingu Bang yang menjadi lebih besar dan tebal. Mengangkatnya dengan kedua tangan, dia tiba-tiba menghancurkannya dari atas. Bang! Jingu Bang menghantam celah di layar cahaya. Pada saat yang sama, seluruh tanah bergetar, dan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Retakan! Akhirnya, layar cahaya tidak dapat lagi menahannya dan pecah seperti kaca, langsung berubah menjadi titik-titik berpendar dan menghilang di antara langit dan bumi. Energi spiritual di dalamnya langsung menyapu pegunungan lima punggungan. Pepohonan selalu hijau, binatang buas memperoleh kecerdasan, dan budidaya para petani meroket. Pada saat yang sama, sosok Feng Hao muncul di kehampaan dengan kapak Dewa Pangu di tangannya. Di seberangnya ada burung vermilion dari alam selatan, yang diselimuti oleh api ilahi. Matanya yang dingin dipenuhi amarah dan keinginan untuk menghancurkan segalanya. Itu, itu burung vermilion dari roh api. Itu benar-benar vermilion bertiang legendaris. Bukankah pria dengan orang yang kejam itu? Dia benar-benar menghadapi vermilion bertiang legendaris. Ini sangat menakutkan. Praktisiki tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Di bawah tekanan yang sangat besar, mereka tidak dapat melanjutkan kultifasi mereka, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Ini adalah reaksi naluriah. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya seseorang, selama mereka tidak bisa berdiri bahu-membahu dengan Feng Hao atau vermilion bert, tubuh mereka akan memiliki reaksi seperti ini. Bahkan Sun Wukong pun tidak terkecuali. Jingu Bang gemetar, dan bahkan lengannya sedikit gemetar. Feng Hao bertarung dengan burung besar. Goku tertegun sejenak. Aura yang dipancarkan oleh burung vermilion roh api sangat tidak biasa. Hal itu justru membuatnya merasa ketakutan. Adapun Feng Hao, kapak di tangannya memberinya perasaan bahwa Jingu Bang akan hancur. Tubuh Fajra tak terkalahkannya pasti tidak akan banyak berguna. Formasinya rusak. Burung vermilion dari alam selatan tercengang. Ia bersumpah untuk membunuh Feng Hao dan melahap kekuatannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Siapa yang tahu bahwa penghalang cahaya akan rusak? Itu keluar dari jebakan begitu saja. Ahaha gelombang. Burung vermilion dari alam selatan tertawa terbahak-bahak. Itu terlalu bersemangat. Diperkirakan akan menggunakan segala macam cara untuk mengelabui Feng Hao agar memecahkan mata formasi primordial dan keluar dari perangkap. Siapa yang tahu bahwa surga akan mempermainkannya? Formasi yang menjebaknya telah rusak, dan sejak saat itu, ia akan menjadi ikan bebas di laut dan burung bebas di langit. Kamu tidak memiliki nilai lebih. Sekarang hanya aku yang bisa keluar, tidak ada yang bisa bersaing denganku untuk mendapatkan inti dunia. Tatapan burung vermilion dari alam selatan tertuju pada Feng Hao, dan niat membunuhnya melonjak. Saat ia melebarkan sayapnya, riak muncul di kehampaan. Tidak dapat menahan kekuatan ini, ruang itu langsung runtuh. Ruang angkasa runtuh, dan kekuatan langit dan bumi mengamuk. Matahari dan bulan seolah menjadi satu-satunya cahaya di seluruh dunia. Bahkan Feng Hao, yang memegang kapak pangu, seperti bintang, memancarkan cahaya redup. Apa yang sedang terjadi? Apakah tatanan dunia sudah runtuh? Menakutkan, di mana peluang yang dijanjikan? Bagaimana bisa seperti ini? Praktisiki tercengang. Apa yang terjadi di depan mereka benar-benar di luar imajinasi mereka? Ini bahkan lebih mengerikan daripada pertarungan antar-dewa. Lari jika kamu ingin hidup. Sun Wukong merasakan niat membunuh dari tubuh alam selatan, dan rambutnya berdiri tegak. Dia ingin lari, tetapi ketika dia melihat wajah Feng Hao yang tanpa ekspresi, dia menjadi tenang tanpa alasan. Feng Hao tidak lari. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan kehilangan reputasi sebagai Raja Perang Suci? Namun dalam pertempuran tingkat ini, jika Praktisiki tidak lari, akibatnya dapat menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Ayo pergi! Gu Su Ziheng dari Sekte Pedang Pengembalian Asal sangat tegas. Dia segera memerintahkan Praktisiki dari Sekte tersebut untuk mundur. Dia percaya pada Sun Wukong, jadi dia sangat sadar. Terlebih lagi, kakinya juga lunak, dan dia tidak bisa terus tinggal di sini. Berlari adalah satu-satunya pilihan. Di bawah langit malam berwarna darah, Feng Hao menebas kapak pemisah surga pangu di kehampaan, dan ruang itu langsung dihancurkan, membentuk lubang hitam pekat tanpa dasar. Busur listrik berderak. Kamu pikir kamu bebas. Feng Hao mencibir, menatap burung Vermillion Roh Alam Selatan dengan acuh tak acuh. Dengan kapak pembelah surga pangu di tangannya, dia sepertinya telah menjadi penguasa dunia lagi, dan semuanya berada di bawah kendalinya. Burung Vermillion Roh Alam Selatan mencibir, meskipun kapak di tanganmu sangat mengesankan dan dapat dianggap sebagai senjata dewa era terpencil, Roh Alam ini adalah penguasa selatan. Jika aku ingin pergi, bahkan jika empat Roh lainnya ayo, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Melihat Feng Hao dengan jijik, Roh Alam Selatan berkata lagi, tapi, Roh Alam ini tidak akan pergi. Sebaliknya, aku akan memakanmu. Burung Vermillion Roh Alam Selatan tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, menghasilkan angin iblis. Sebuah gaya tarik yang kuat bekerja pada tubuh Feng Hao, mencoba menarik Feng Hao ke dalam mulut burung Vermillion. Pakaian Feng Hao berkibar tertiup angin, tapi dia tidak bergerak. Burung Vermillion sangat marah dan menerkam ke arah Feng Hao. Pada saat yang sama, mulut besarnya langsung mencoba melahap Feng Hao. Apakah akhirnya sampai di sini? Feng Hao menarik napas dalam-dalam. Jika dia mengambil inisiatif dan menggunakan kekuatan kapak pemisah surga pangu, burung Vermillion Roh Alam Selatan kemungkinan besar akan melarikan diri. Jadi, Feng Hao telah menunggu, menunggu burung besar ini datang kepadanya. Dia tidak menyangka ini akan terjadi begitu cepat. Monyet, besiaplah menggali lubang untuk kayu bakar. Kita akan makan burung Vermillion panggang bersama nanti. Setelah mengatakan ini, energi asal dalam tubuh Feng Hao melonjak dan dimasukkan ke dalam kapak pemisah surga pangu. Pada saat ini, burung Vermillion Roh Alam Selatan telah tiba. Apalagi setelah mendengar kata-kata Feng Hao, menjadi semakin gila. Itu menunjukkan kekuatan magisnya, dan dunia dipenuhi dengan api. Potongan pertama. Feng Hao mengangkat kapak pemisah surga pangu dan langsung mengunci burung Vermillion Roh Alam Selatan. Tanpa gerakan mewah apapun, dia menebang dengan keras. Tiba-tiba, energi yang membuat jantung berdebar-debar meledak tanpa peringatan apapun. 3313. Kapak Dewa Pangu menebas. Di langit malam yang gelap, seberkas cahaya meledak, terjalin dengan dao besar, dan dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, ia menebas ke arah sosok merah menyala. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan berteriak, para dewa telah turun. Sebagian besar celana mereka basah. Pemandangan yang sangat mengerikan hingga bisa membelah langit dan bumi. Seperti inilah rupa penguasa dunia, Goku tercengang. Anugerah seperti ini terlalu diinginkan. Mata burung Vermillion Realm Spirit Selatan membelalak. Rasanya auranya telah terkunci, dan yang bisa dilakukannya hanyalah melawan. Itu terlalu mengejutkan. Tidak pernah terpikir bahwa budidaya Feng Hao akan begitu menakutkan, terutama kapak ini. Itu diwarnai dengan aura kekacauan, yang cukup untuk menghancurkannya. Wajah Vermillion Bird sangat garang. Api keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi perisai api besar untuk melindungi dirinya sendiri. Kekuatan spiritualnya hampir digunakan secara ekstrim. Suara mendesing. Namun, Feng Hao baru saja menebas dengan kapak ilahi pangu. Bila kapaknya seperti aurora, menebas perisai api Vermillion Bird. Suara kain kasa yang robek bergema di langit. Perisai api burung Vermillion Realm Spirit Selatan langsung hancur, namun kekuatan kapak dewa pangu tidak berkurang. Ia langsung menuju sayapnya. Kekuatan yang sangat kuat. Burung Vermillion Realm Spirit Selatan terkejut dan buru-buru menghindar. Tapi betapapun cepatnya, bagaimana bisa lebih cepat dari cahaya dalam waktu singkat. Salah satu sayapnya terpotong, dan potongannya sangat halus. Ah, gelombang! Suara tragis burung Vermillion Realm Spirit Selatan menyebar ke seluruh pegunungan lima punggungan. Beberapa burung dan binatang sangat ketakutan hingga mereka berhenti bernapas. Penduduk desa sangat terkejut hingga tidak berani bernapas karena mengira ini adalah kelahiran hantu. Para pembudidaya dari berbagai sekte yang berada jauh merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan tubuh mereka gemetar. Tangisan burung Vermillion Realm Spirit Selatan begitu tragis bahkan lebih histeris daripada seekor babi yang menunggu untuk disembeli. Kapak dewa ini benar-benar bisa menghancurkan Rui Jingu Bangku, gumam Goku dengan suara rendah. Feng Hao melirik Goku yang kebingungan dan berkata, di mana kayu bakar yang aku minta kamu persiapkan. Ah, aku pergi sekarang. Mata Sun Wukong berbinar, dia tahu bahwa Feng Hao telah menang. Ketika dia menganggap daging burung Vermillion sebagai pesta mewah, dia sama bahagiannya dengan monyet berusia seratus tahun. Ini daging burung Vermillion, temukan kayu spiritual dan dagingnya akan lebih harum. Ketika Goku melihat Gusu Ziheng dan yang lainnya dari sekte pedang pengembalian asal, dia buru-buru memberi instruksi. Dia, Raja Kra, bukanlah orang bodoh yang tidak memanfaatkan tenaga yang tersedia. Daging burung Vermillion panggang. Meneguk. Tatapan Gusu Ziheng berubah lesu saat dia tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia mencondongkan kepalanya dan menatap Feng Hao yang sedang memegang kapak dewa di udara, merasa bahwa semuanya seperti mimpi. Pemuda yang terlihat seperti kakak laki-laki di restoran itu sebenarnya sangat menakutkan. Dia bahkan berani membunuh burung dewa, burung Vermillion, dan bahkan ingin memakan dagingnya. Ya Tuhan. Pemimpin muda sekte, untuk apa kamu berdiri di sana? Sekarang kita punya daging Vermillion bert untuk dimakan, kita harus bergegas mencari kayu roh. Itu benar, pemimpin muda sekte. Ini adalah keberuntungan kita, keberuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mata praktisiki dari sekte pedang pengembalian asal menjadi merah. Jika mereka bisa makan sesuap daging burung Vermillion, itu lebih baik daripada bercocok tanam selama 500 tahun. Gusu Ziheng juga tercengang. Nasib baik tiba-tiba muncul di hadapannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu sedikit tidak realistis. Dari ibu kota kabupaten hingga sekarang, segalanya tampak terlalu nyata. Dia mencubit pahannya dan merasakan sakit. Ini bukan mimpi, ini nyata. Pergi. Gusu Ziheng melambaikan tangannya dan memimpin murid-murid sekte pedang ke dalam hutan, mencari kayu roh untuk menyalakan api. Dari jauh, praktisiki dari sekte lain sangat tertekan hingga mereka hampir batuk darah. Mereka menatap Goku, berharap bisa bergabung dalam pencarian kayu roh. Goku sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Sagi Agung ini akan membuat keputusan. Siapapun yang membawa lebih banyak kayu roh akan bisa makan lebih banyak. Hua! Saat suaranya terdengar, semua orang menjadi gempar. Ini seperti pedaging yang jatuh dari langit. Oleh karena itu, mereka semua mengeksekusi teknik bawaan mereka dan bergegas menuju punggung gunung. Mata semua orang merah padam. Sepertinya mereka tidak akan kembali sampai mereka menemukan kayu roh. Salah satu sayap burung vermilion roh alam selatan dipotong. Energi roh yang kuat bocor keluar dan selain darah emasnya, ia tidak lagi mampu menopang dirinya sendiri di udara. Bagaikan layang-layang yang talinya putus, jatuh dari langit. Bang! Tubuhnya yang besar menghantam tanah, menyebabkan pasir dan batu berceceran di mana-mana. Segel! Burung vermilion roh alam selatan menahan rasa sakit yang luar biasa dan menyegel meridian sayapnya yang patah. Saat itulah aliran darah berhenti. Pada saat yang sama, api ilahi menyelimuti sayap yang patah. Tanpa sayapnya, kekuatan burung vermilion roh alam selatan berkurang drastis. Ketika mendengar bahwa Feng Hao ingin memanggang daging burung vermilion roh alam selatan, matanya hendak memuntahkan api. Jangan berpuas diri. Realm Spirit ini tidak percaya bahwa kamu dapat menggunakan kapak ini lagi, kata vermilion bird dari Southern Realm Spirit dengan dingin. Dari sudut pandangnya, Feng Hao pasti tidak akan bisa menggunakan kekuatan ini untuk kedua kalinya karena mengandung kekuatan kekacauan utama. Ini adalah kekuatan sejak awal dunia, melebihi segalanya. Bahkan jika itu adalah Realm Spirit, dia masih akan terluka parah. Feng Hao dengan acuh tak acuh menatap burung vermilion. Tanpa kata-kata yang berlebihan, dia mengambil kapak Dewa Pangu dan mengayunkannya untuk kedua kalinya. Kamu benar-benar akan melakukannya lagi. Bulu burung vermilion berdiri dan bola matanya menyembul. Saat Feng Hao mengangkat kapak ilahi Pangu, ia merasakan aroma kematian. Siu. Roh alam selatan sangat ketakutan. Dia tidak menyangka Feng Hao bisa menggunakan kapak itu untuk kedua kalinya. Pada saat itu, dia tidak berani berbenturan langsung dengan Feng Hao. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang jauh. Meskipun burung vermilion roh alam selatan memiliki budidaya yang tak tertandingi di alam selatan, Feng Hao bahkan lebih istimewa. Dia bukan ahli dunia ini, jadi dia tidak terlalu terpengaruh. Terutama kapak Dewa di tangannya. Bisa dikatakan itu adalah kutukan terbesar bagi burung vermilion. Pada saat itu, burung vermilion roh alam selatan hanya ingin segera meninggalkan tempat ini dan menjauhkan diri dari iblis bila kapak ilahi. Namun salah satu sayapnya patah. Sayap yang dibentuk oleh api ilahi tidak dapat menunjukkan kecepatannya sama sekali. Feng Hao melihat kecepatan pelarian roh alam selatan dan menggelengkan kepalanya karena kecewa. Di saat yang sama, sepasang sayap merah menyala memanjang dari punggungnya. Kemampuan bawaan, sayap burung vermilion. Siu! Sayap burung vermilion, yang juga berwarna merah menyala, terbuka. Feng Hao seperti sinar merah saat dia melesat melintasi langit malam dan mengejar burung vermilion. Dalam waktu hampir beberapa saat, Feng Hao melampaui burung vermilion roh alam selatan dan menghalangi jalannya. Dia berbalik dan mengacungkan kapak Dewa Pangu, menebasnya secara horizontal. Ah! Burung vermilion roh alam selatan berteriak dengan sedih lagi. Sayap kirinya juga dipotong. Darah mewarnai langit dan dengan cepat jatuh. Sun Wukong, yang berdiri di atas awan jungkir balik, bergegas mendekat. Ketika dia melihat burung vermilion roh alam selatan turun dari langit, mata emasnya yang berapi-api bersinar dengan cahaya kemasan. Seolah-olah dia melihat daging vermilion bert yang lesat. Aku, Sun Tua, tidak makan vegetarian lagi. Daging burung vermilion ini enak sekali. Ahaha gelombang. Sun Wukong sangat bersemangat. Dia menghancurkan Rui Jingubang di kepala burung vermilion roh alam selatan, menghancurkan tengkoraknya. Burung vermilion roh alam selatan benar-benar kecewa. Ia tidak menyangka akan mengadakan permainan catur sebesar itu, menggunakan orang-orang di dunia sebagai bidak catur. Siapa tahu, bidak catur itu akan berbalik dan mengalahkan pasukannya. Kesadaran burung vermilion roh alam selatan mulai kabur. Ia kehilangan sayapnya dan kehilangan esensi darahnya. Bagaimana ia bisa menahan hantaman Sun Wukong? 3314. Burung vermilion memandang ke langit. Benar-benar putus asa. Feng Hao tidak pernah menyangka memiliki alat dewa yang tercemar aura kekacauan utama di tangannya. Itu cukup kuat untuk menghancurkan jiwanya. Aku adalah salah satu dari lima roh besar dunia. Umurku sepanjang surga. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan bisa mendapatkan inti dunia. Rilem spirit selatan sangat lemah, tetapi ia tidak ingin mati. Selama ia tetap berada di sarangnya, ia akan segera dapat memulihkan budidayanya dan mendapatkan inti dunia. Oh. Feng Hao mengangkat alisnya. Dia turun dari langit dan mendarat di hadapan burung vermilion. Ekspresinya acu tak acu, tanpa sedikitpun simpati. Namun, dia sedikit penasaran dengan kata-kata roh alam selatan. Jika Rilem spirit selatan mati, tidak ada cara untuk mendapatkan inti dunia. Mungkinkah itu kuncinya? Khawatir kapak Dewa Pangu di tangan Feng Hao akan membunuhnya, roh alam selatan buru-buru berkata, inti dunia membutuhkan lima roh dunia besar untuk bangkit sepenuhnya. Jika saya mati, inti dunia akan memasuki tidur abadi. Tidak ada seorang pun yang akan mati. Bisa mendapatkannya. Setelah mengatakan itu, tatapan Rilem spirit selatan berkeliaran di antara Feng Hao dan Goku, ingin mengetahui keputusan mereka. Goku ingin menghancurkan burung vermilion sampai mati dengan gadanya dan menghilangkan tulangnya. Namun, setelah mendengar kata-kata roh alam selatan, dia berhenti. Inti dunia adalah peluang besar untuk menerobos belenggu hukum surgawi dan berdiri di atas hukum surgawi. Jika itu dihancurkan oleh tangannya, dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Bekerjalah denganku. Setelah inti dunia terbangun, kamu akan bisa masuk. Rilem spirit selatan terus menggoda mereka. Saya tidak yakin apakah kata-kata itu bisa dipenuhi. Dari lima roh besar dunia, dia sebenarnya yang paling lemah. Ia tidak mempunyai wewenang untuk berbicara. Jika itu adalah roh dunia sekuat naga azure timur, ia tidak akan jatuh ke kondisi seperti itu. Hah. Namun, sebelum Rilem spirit selatan dapat menyelesaikan kata-katanya, Feng Hao, yang telah menyingkirkan kapak dewa pangu, menamparkan kepalanya. Darah berceceran di mana-mana. Rilem spirit selatan tercengang. Bisakah ia berbicara dengan baik? Tidak peduli apa, itu tetaplah roh dunia. Jika mati, tidak ada cara untuk menghidupkan kembali inti dunia. Lima roh dunia terjebak di dunia di dalam dunia. Meski kehilangan kebebasan, mereka tidak perlu mati ketakutan. Dengan kekuatan formasi primordial, bahkan dewa pun tidak dapat berbuat apa-apa. Feng Hao dengan dingin menatap nan Rilem spirit, dan dengan dingin berkata, dengan lima roh dunia sebagai pemandu, kamu tidak perlu hidup. Anda. Feng Hao tepat sasaran. Nan Rilem spirit sangat khawatir, dan tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Benar-benar. Mata Goku berbinar, dan dia menatap Feng Hao dengan curiga. Ini bukanlah masalah kecil. Satu kesalahan saja bisa menyebabkan penyesalan abadi. Mereka tidak bisa membunuhnya secara tidak sengaja. Kapan aku pernah mengatakan bahwa aku tidak yakin? Besiaplah untuk memanggang daging. Feng Hao memandang Goku dengan jijik. Feng Hao, kamu harus memastikannya dengan hati-hati, Goku masih khawatir. Lihat itu. Feng Hao menunjuk ke burung Vermillion Rilem spirit Selatan. Goku memiringkan kepalanya dan melihat ke atas. Ekspresi wajahnya langsung menjadi menarik. Burung Vermillion Rilem spirit Selatan yang tidak bersayap mempunyai ekspresi ketakutan yang luar biasa. Ia bahkan berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Sampah sekali. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi roh dunia? Goku mengerutkan kening. Itu adalah burung Vermillion binatang dewa, tapi ini terlalu tidak bertulang. Dia dan Feng Hao bahkan belum bertarung, tapi mereka sudah berlutut dan memohon belas kasihan. Wajah burung Vermillion Rilem spirit Selatan sama jeleknya seperti menelan segerombolan lalat. Namun, hal itu tidak bisa dibantah. Sayapnya sekarang terpotong, dan kekuatan di tubuhnya disegel untuk menjaga stabilitas. Pada saat yang sama, praktisiki yang pergi jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu roh telah kembali. Mereka memikul kayu tebal di bahu mereka. Tubuh mereka memancarkan spirit ki murni. Sekali melihat dan terlihat jelas bahwa mereka adalah spirit wood yang cukup umur. Praktisiki ini jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Untuk mendapatkan bagian dari jarahan, mereka praktis berlari kembali dengan kecepatan lari seratus meter. Senior, kayu roh telah ditemukan. Apakah kita perlu menggali lubang? Kira-kira seberapa besar lubangnya? Keberuntungan kami tidak buruk. Ada banyak hutan roh di pegunungan, tapi jarang sekali kita bisa melihat hutan roh tingkat tinggi seperti milik junior ini. Senior, daging burung Vermillion ini. Bisakah kami membaginya denganmu? Praktisiki meletakkan kayu roh dan meminta pujian kepada Goku. Untuk merebut hutan roh ini, mereka bertarung di hutan dan bahkan tidak peduli dengan saudara mereka sendiri. Jadi bagaimana jika mereka adalah murid dari sekte yang sama? Jika seseorang menghalangi mereka untuk memakan daging burung Vermillion, itu sama saja dengan membunuh ayah atau mencuri istri. Feng Hao dan Goku melirik praktisiki yang telah kembali. Mereka menemukan bahwa mereka semua telah memanen kayu roh. Beberapa dari mereka bahkan menemukan beberapa bahan berharga dan mengatakan bahwa efeknya akan lebih baik jika dipanggang dengan daging Vermillion berbang. Tidak jauh dari situ, di ruang kosong yang sangat cocok untuk memanggang burung Vermillion, praktisiki dari sekte pedang menggunakan pedang terbang mereka untuk menggali lubang besar. Di bawah pimpinan Gusu Ziheng, mereka menempatkan kayu roh yang telah mereka potong ke dalam lubang. Setelah itu, dua belas praktisiki dari sekte pedang menatap Goku dan Feng Hao. Ketika tatapan mereka tertuju pada burung Vermillion Realm Spirit Selatan, keinginan mereka untuk makan jelas tergerak. Burung Vermillion Realm Spirit Selatan merasakan gelombang rasa jijik. Seluruh dunia sepertinya menjadi gelap. Cakarnya mencengkeram tanah dengan erat. Ia tidak mau menerima ini. Roh dunia yang bermartabat telah jatuh ke kondisi seperti itu dan akan menjadi makanan di perut semut. Rasanya sangat malu sampai ingin mati. Kalian semua sedang mencari kematian. Tuan ini adalah roh dunia dan bertanggung jawab atas dunia. Tuan ini akan mengingat penampilan kalian. Ketika basis budidaya Tuan ini pulih, saya pasti akan memakan kalian semua. Saya tidak akan membiarkan satu pun dari klan atau sektemu. Ketika burung Vermillion Realm Spirit Selatan melihat kayu roh, terutama lubang yang digali oleh murid-murid sekte pedang, rasanya seperti lonceng kematian sedang dibunyikan. Ia ingin membunuh. Bang! Gada Goku menghantam tengkorak Realm Spirit Selatan, menyebabkan retakan mengerikan lainnya muncul. Mulut semua orang bergerak-gerak. Ketika mereka memikirkan sosok Goku ketika dia menghancurkan layar cahaya dengan marah, mereka merasakan dorongan untuk memujanya. Dia terlalu kuat, dia bahkan bisa dengan santai menghajar Vermillion Bert yang mitologis. Ini sungguh menantang surga. Langit mempunyai keutamaan dalam menghargai kehidupan. Sebagai penguasa dunia ini, kamu tidak mungkin melakukan sesuatu yang keterlaluan seperti memanggang. Burung Vermillion, kan? Burung Vermillion Realm Spirit Selatan gemetar tanpa henti. Jika dipanggang, kemungkinan besar itu adalah keberadaan yang paling tidak berguna di klan Burung Vermillion. Jika dikatakan sebagai roh dunia, tak seorang pun akan mempercayainya. Tapi kenyataannya itu benar-benar roh dunia, dan itu benar-benar akan terpanggang. Feng Hao berkata tanpa ekspresi, memalukan. Demi inti dunia, kalian berlima roh dunia telah merencanakan dan merencanakan untuk mengatur situasi ini. Tuan ini tidak menentangnya, tapi kamu seharusnya tidak berpikir untuk melakukan ini padaku. Berdebar Jantung nanrilem spirit berdetak kencang. Kehidupan di matanya dengan cepat memudar, dan kemudian, karena suatu alasan, kilatan ganas tiba-tiba muncul dari matanya. Hah, gelombang! Dalam sekejap, tubuh roh alam selatan yang tak bersayap melonjak lagi dengan api ilahi. Dia memuntahkan bola api dari mulutnya, seolah dia ingin membakar semua orang sampai mati. Jika kamu ingin memakan daging Tuan ini, itu tergantung apakah kamu memiliki kehidupan untuk melakukannya atau tidak. Nanrilem spirit menjadi gila. Sebagai roh dunia, bagaimana dia bisa rela menjadi santapan orang lain? Karena bagaimanapun juga dia akan mati, dia mungkin akan menjadi gila dan menjungkir balikan dunia. Bang! Namun, kurang dari dua detik setelah nanrilem spirit menjadi gila, Feng Hao menggunakan lengan kilinnya dan menghancurkan kepala nanrilem spirit 360 derajat. Haha, gelombang! 3315! Marah! Burung Vermillion sangat marah. Perasaan diselimuti kematian sungguh terlalu menakutkan. Ia ingin memohon belas kasihan tetapi ternyata lehernya patah dan tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Nasibnya telah diputuskan. Dasar burung bodoh, kenapa kamu masih mempermasalahkan penampilanmu? Duduk dan tunggu panggangan. Jika bukan untuk memastikan dagingnya enak, saya pasti sudah menghancurkannya dengan tongkat saya sejak lama. Goku menoleh untuk melihat Feng Hao dan berkata, jika tidak ada masalah lagi, aku akan mulai mencabut bulunya. Melihat ekspresi Goku yang lapar dan haus, Feng Hao melambaikan tangannya dan berkata, terserah kamu. Sun Wukong sangat gembira. Dia mengedipkan mata emasnya yang berapi-api dan tiba-tiba berbalik untuk melihat burung Vermillion. Dia memamerkan giginya dan berkata, ambil ini. Bang! Jinggu Bang menembus tubuh burung Vermillion dan menusuknya. Kemudian, ia mencabut segenggam bulu kuning dari kepalanya dan meniupnya. Suara mendesing! Seketika segenggam bulu kuning itu berubah menjadi ratusan kera yang melompat ke tubuh burung Vermillion dan mulai mencabuti bulunya. Burung Vermillion menghembuskan nafas terakhirnya. Sayapnya dipotong oleh kapak Dewa Pangu dan lehernya dipukul miring oleh Feng Hao. Sekarang, tubuhnya telah ditusuk oleh Goku, tapi dia masih hidup. Namun, ketika kesaktian Sun Wukong yang mencabut bulu dan menjelma menjadi manusia ditarik oleh ratusan kera, ia akhirnya menjadi sangat marah. Dia menghembuskan nafas terakhirnya dan meninggal dengan mata terbuka lebar. Burung Vermillion mati dengan sangat sedih. Praktisiki di wilayah selatan terkejut pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat Goku benar-benar akan memanggang burung Vermillion, perhatian mereka langsung tertarik. Selama mereka bisa memakan daging burung Vermillion, tidak masalah apakah ia hidup atau mati. Feng Hao hanya mengatakannya dengan santai. Dia tidak menyangka Goku bisa se-efisien itu. Dia tidak hanya menggali lubang, tetapi dia juga memindahkan kayu spiritualnya. Bahkan pemetikan bagian terakhir pun dilakukan dengan tertib. Daging burung Vermillion sangat bergizi. Jika orang biasa memakannya, mereka akan kebal terhadap semua racun dan mempertahankan masa mudanya. Namun, jika orang biasa tidak tahu cara mengolah daging roh ini, mereka tidak akan bisa menunjukkan efek sebenarnya. Tetapi jika seorang kultifator memakan daging burung Vermillion, cek-cek, bahkan orang dengan bakat yang buruk pun akan mampu terbang ke surga. Praktisiki ini memperkirakan ukuran burung Vermillion, roh alam selatan, dan sepertinya semua orang dapat mencicipinya. Mereka semua menyeringai lebar. Mereka bekerja keras untuk membantu, dan adegan itu berjalan lancar. Mereka mendapat antusiasme masyarakat Huaksia untuk mengejar ketertinggalan Liga Utama Inggris. Pedang terbang murid sekte Pedang Guiyuan sangat tajam, tapi mereka tidak bisa memotong kulit dan daging burung Vermillion. Sebaliknya, bunga api beterbangan. Feng Hao tidak tahan lagi dan dengan santai melambaikan tangannya. Pedang? Ayo! Siu! Seketika, pedang terbang yang dikendalikan oleh Gu Sun Ziheng sepertinya telah disuntik dengan darah ayam. Saat cahaya pedang meletus, ia tampak berubah menjadi naga perak. Di bawah kendali Feng Hao, ia mengiris kulit burung Vermillion seperti tahu, dengan mudah mengirisnya. Baru sekarang mereka benar-benar merasakan betapa kuatnya Feng Hao dan Sun Wukong. Mereka tidak dapat memotong kulit dan bulu burung Vermillion, namun Feng Hao dan Sun Wukong mampu memotong sayap burung Vermillion, mematahkan lehernya, dan bahkan tubuhnya tertusuk. Benar-benar menakutkan. Kekuatan membuat orang dihormati. Kalimat ini tetap sama tidak peduli di dunia atau zaman mana. Setelah itu, Sun Wukong seorang diri mengambil gada emas dan menghancurkan organ dalam burung Vermillion hingga menjadi bubur. Darah emas mengalir keluar, menyebar ke arah yang memabukkan. Darah binatang suci bisa dikatakan sebagai nektar terbaik. Mereka yang ingin meminumnya, datang dan berbaris. Sun Wukong berseru. Hualala. Dalam sekejap, lebih dari seratus orang berbondong-bondong ke Vermillion ber. Ketika mereka melihat banyaknya darah yang mengalir keluar dari mulutnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Dari sudut pandang mereka, selama itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan binatang suci, bahkan kotorannya pun akan mengandung energi spiritual yang menakjubkan. Belum lagi itu adalah darah binatang dewa, yang hampir merupakan intinya. Mereka memandang Sun Wukong dengan ekspresi menyedihkan. Jika mereka memegang mangkuk, mereka tidak ada bedanya dengan para pengemis itu. Haha, semua orang punya bagian. Anak yang membawa kayu spiritual akan mendapat daging Vermillion bert untuk dimakan nanti. Sun Wukong tertawa terbahak-bahak. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Praktisiki yang mendengar kata-katanya semakin terharu hingga menangis. Ia memang sosok perkasa yang berintegritas. Sun Wukong melambaikan tangannya, dan lebih dari 100 tetes darah emas bertebaran ke udara. Praktisiki langsung menjadi gila. Mereka masing-masing mengulurkan tangan untuk mengambil setetes darah dan menelannya selagi masih panas. Viu gelombang. Segera, wajah Praktisiki memerah. Mereka semua duduk bersila dan mulai membersihkan diri, mengalami titik balik terbesar dalam hidup mereka. Feng Hao berdiri diam di samping, menatap mayat burung Vermillion. Kadang-kadang, secerca cahaya muncul di matanya. Melihat ekspresi aneh Feng Hao, Sun Wukong berhenti tersenyum dan berjalan di depan Feng Hao. Dia bertanya dengan bingung, Saudara Feng, ada apa? Feng Hao memandang Sun Wukong dan cukup puas dengan gelar ini. Dia terkekeh dan berkata, Aku sedang menunggu jiwa Realm Spirit Selatan keluar. Lagi pula, dikatakan bahwa kita tidak dapat menghidupkan kembali inti dunia tanpanya. Ah! Tubuh Sun Wukong bergetar, dan ekspresinya sangat jelek. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Saudara Feng pasti bercanda. Bukankah kamu baru saja mengatakan? Sama saja tanpanya. Sun Wukong sangat menyesal. Dia menyesal membunuh Realm Spirit Selatan dengan tongkatnya. Jika dia tidak dapat mengumpulkan lima roh alam besar karena kematian roh alam selatan, menyebabkan inti dunia tidak dapat bangkit kembali, dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri bahkan jika dia mati. Sepertinya aku hanya mengatakan bahwa kita tidak membutuhkannya hidup-hidup, Feng Hao memandang Sun Wukong. Sun Wukong diam-diam menghela nafas lega, tapi hatinya menegang. Dia berkata, Jika burung itu mati, bukankah itu berarti kita tidak akan bisa memakan daging burung vermilien? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. Dia memutar matanya ke arah Sun Wukong dan berkata, Itulah mengapa aku menunggu jiwanya keluar. Tidak apa-apa selama kita menangkap jiwanya. Tubuh fisik tidak berguna. Dalam hal ini, Feng Hao masih banyak bicara. Sekalipun identitas South Realm Spirit benar-benar merupakan kunci untuk menghidupkan kembali inti dunia, itu tidak ada hubungannya dengan tubuh fisiknya. Lagipula, jika ahli seperti ini mati, bukankah semuanya akan sia-sia? Namun, jika tubuh fisik mati, namun jiwa tidak binasa, ia masih dapat menghidupkan kembali inti dunia. Dengan kata lain, inti kristal ilahi inilah yang berasal dari planet leluhur para dewa. He he. Sun Wukong akhirnya merasa lega. Dia tidak lagi merasa bersalah. Sebaliknya, dia dengan gila-gilaan mencambuk mayat burung vermilien, mencoba mengeluarkan jiwanya. Nyalakan apinya. Karena jiwa rilem spirit selatan tidak keluar, Feng Hao hanya bisa membiarkan Sun Wukong memanggang daging burung vermilien. Dia tidak percaya bahwa itu tidak bisa memaksa jiwa rilem spirit selatan. Cici. Sun Wukong menggunakan Rui Jingubang untuk menopang bangkai burung vermilien dan meletakkannya di atas dudukan yang telah disiapkan oleh praktisiki. Kemudian, beberapa praktisiki yang bermain api menyalakan kayu roh. Api berkobar, dan tak lama kemudian, aroma harum keluar. Praktisiki bersorak dan menyanyikan lagu perang, seolah-olah itu adalah pesta api unggun. Us gelombang. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup di tempat ini tanpa peringatan apapun. Di bawah tirai malam, itu menambahkan sedikit aura dingin. Di saat yang sama, api yang berkobar di kayu roh padam tanpa alasan, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba turun. Apakah akhirnya keluar? 3316. Para prajurit ki ini jelas terkejut dengan perubahan mendadak itu. Lagipula, apa yang mereka lakukan sekarang bukanlah perkara kecil. Mereka memanggang vermilien bert yang legendaris di atas api. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi jika mereka terus memanggangnya. Jika tidak terjadi apa-apa, ini akan terlihat sedikit tidak normal. Tetapi pada saat ini, dengan penurunan suhu yang tiba-tiba dan api kayu roh yang padam, wajah semua orang menjadi pucat pasi. Pemandangannya sangat seram, seolah-olah hantu akan segera lahir. Untungnya, mereka melihat Feng Hao dan Goku berdiri tidak jauh dengan tangan terlipat di belakang punggung. Ekspresi wajah mereka tenang, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka bahkan membunuh vermilien bert yang masih hidup dan menaruhnya di rak api. Bagaimana mereka bisa takut pada burung vermilien yang mati? Feng Hao berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan ekspresinya jauh lebih santai. Jiwa burung vermilien tampaknya tidak terlalu kuat. Meski memiliki aura, tetap saja terasa ada yang hilang. Wo-wo-wo gelombang. Tiba-tiba, angin kencang bertiup disertai panggilan dari neraka, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Pada saat yang sama, tumpukan kayu spiritual tiba-tiba meledak dan cahaya kemasan terbang keluar dari mayat burung vermilien dan membubung ke langit. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Feng Hao sudah memimpin dan meraih cahaya kemasan. Kecepatannya sangat cepat sehingga dalam sekejap mata, dia telah menangkap cahaya kemasan. Suara mendesing gelombang. Angin yang menakutkan tiba-tiba bertiup lebih kencang, seolah-olah akan mengamuk. Feng Hao memegang cahaya kemasan di tangannya. Itu hangat dan dia tidak tega melepaskannya. Dari segi rasanya, itu seharusnya mirip dengan inti emas, tetapi pada saat ini, ia terus-menerus gemetar, mencoba melepaskan diri. Namun, bagaimana cahaya kemasan bisa lepas dari sesuatu yang tidak dilepaskan oleh Feng Hao? Tiba-tiba, pancaran cahaya merah melesat ke langit dari area yang semula tertutup oleh layar cahaya. Feng Hao mengangkat kepalanya dan memandang langit di atas kepalanya. Sesuatu tampak mengembun dan terbentuk di tengah awan gelap. Saat awan gelap bergulung, cahaya merah yang terbit berubah menjadi bentuk burung vermilion. Ia melihat ke bawah ke tanah, dan matanya dipenuhi aura mematikan. Di saat yang sama, tekanan kuat muncul, seolah-olah langit akan runtuh. Praktisiki yang hadir merasa tercekik, dan wajah mereka menjadi pucat. Burung vermilion yang dibentuk oleh lampu merah membuka mulutnya yang besar dan memekik ke arah Feng Hao dan Sun Wukong. Ini jiwa ilahi burung vermilion. Rambut Sun Wukong hampir membeku karena angin dingin. Dia mengaktifkan mata apinya, ingin melihat kepalsuan. Pada akhirnya, itu sia-sia. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tepatnya, ini adalah realm spirit selatan yang sebenarnya. Namun, tidak ada yang perlu ditakutkan saat ini. Sekarang burung vermilion sudah mati, dan roh alam selatan yang asli telah muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Goku bingung. Dia terbiasa berterus terang. Jika ada perbedaan pendapat, dia hanya akan bertengkar. Apa gunanya bertele-tele? Daging burung vermilion baru saja mulai dipanggang, namun sudah mengeluarkan aroma yang menggoda. Makannya sudah sangat terangsang. Bagaimana dia bisa menundukkan iblis sekarang? Dia hanya ingin mendapatkan uang. Tidak, dia hanya ingin memanggang daging. Tentu saja untuk menundukkannya. Feng Hao berkata dengan lembut. Apakah kamu percaya diri? Kamu pergi dan coba dulu. Feng Hao memandang Goku sambil tersenyum, dan matanya menunjukkan semangat. Seolah-olah dia berkata, Aku percaya padamu. Lakukan yang terbaik. Mulut Goku sedikit bergerak. Dia menyesal mengikuti Feng Hao ke negeri kabut. Jiwa Dewa Vermilion Bert di atas kepalanya memunculkan aura yang semakin kuat. Suhu di sekitar semakin rendah, dan angin dingin bertiup semakin kencang. Goku ingin menghancurkannya dengan tongkatnya, tetapi Rui Jingu Bang bertindak sebagai tusuk bambu, menusuk mayat burung vermilion dan memanggangnya. Tidak ada cara baginya untuk memeriksanya. Saudara Feng, kenapa kamu tidak pergi dan mencobanya? Gunakan saja kapakmu itu. Dengan satu tebasan, iblis ini pasti akan mati. Goku mengedipkan matanya dan berkata, Wowo gelombang. Seolah merasakan sikap arogan Feng Hao dan Goku, Roh Alam Selatan di langit sangat marah. Kemudian, ia menukik ke bawah, membawa yinki yang megah dan padat. Kemanapun ia pergi, bahkan udaranya serasa membeku. Dikatakan bahwa Roh Alam Selatan seharusnya mengendalikan api, tetapi setelah menjadi jiwa dewa, suhunya rendah yang sepenuhnya berlawanan dengan api. Dingin sekali hingga tulang seseorang membeku. Melihat pemandangan ini, Feng Hao melonjak ke langit, dan tangan kanannya tiba-tiba meraih Rui Jingu Bang milik Goku. Dia berkata dengan serius, izinkan saya meminjam Rui Jingu Bang Anda. Astaga! Tanpa menunggu Goku mengangguk, Rui Jingu Bang yang telah menembus mayat burung Vermillion tiba-tiba berubah menjadi cahaya kemasan dan ditembakkan langsung ke arah Feng Hao. Ketaatannya berada di luar imajinasi Goku. Ini Rui Jingu Bang ku gelombang. Goku ingin menangis tetapi tidak menangis. Rui Jingu Bang diciptakan untuknya, dan dia tidak menyangka bahwa suatu hari nanti akan jatuh kepelukannya. Sudah berapa tahun cinta itu. Itu benar-benar mengkhianatinya di depannya. Saat ini, Goku merasa sangat tidak nyaman dan ingin menangis. Meskipun Feng Hao hanya meminjamnya. Bagi Goku, yang memiliki sedikit obsesi terhadap kebersihan, sangat sulit baginya untuk menerimanya. Memegang Rui Jingu Bang milik Goku, Feng Hao membuat ayunan yang indah dan dengan keras menghantamkannya ke jiwa dewa roh alam selatan. Rui Jingu Bang adalah senjata dewa. Tidak hanya dapat mengenai tubuh, tetapi juga dapat mengenai jiwa dewa. Aku adalah roh alam selatan. Kalian manusia menghancurkan tubuhku, dan sekarang kalian masih berani melawanku. Suara kuno dan kuno bergema di langit. Jika kamu berada di puncak, aku mungkin memiliki beberapa kekhawatiran. Tapi saat ini, kamu terlalu lemah. Feng Hao mencibir. Kesadarannya telah memeriksa kekuatan orang lain. Untuk beberapa alasan, jiwa ilahiro alam selatan sangat lemah, seolah-olah tidak lengkap. Berdengung. Mutiara yang dibentuk oleh cahaya kemasan di tangan kiri Feng Hao bergetar semakin hebat, berjuang untuk melepaskan diri dari telapak tangan Feng Hao. Jika kamu punya nyali, lepaskan mutiara jiwaku. Tatapan solteran Rilem Spirit menjadi lebih menyeramkan. Jika bukan karena sekelompok semut yang ingin memanggang tubuhnya, ia mungkin tidak akan memilih untuk bangun. Namun sebagai Rilem Spirit, martabatnya tidak boleh diinjak-injak oleh manusia dan semut. Bahkan jika tubuhnya dihancurkan, ia harus kembali ke wilayah selatan. Bagaimana bisa masuk ke dalam perut manusia? Mutiara jiwa. Feng Hao mengepalkan tangan kirinya. Baru kemudian dia menyadari bahwa cahaya kemasan yang diarai sebenarnya adalah mutiara jiwa. Sesuai dengan namanya, bola jiwa berhubungan dengan jiwa ilahi. Feng Hao dapat merasakan dari jiwa ilahi nan Rilem Spirit bahwa dia sepertinya telah kehilangan sesuatu. Jelas, yang hilang darinya adalah soul orb di tangannya. Jika kamu menginginkan mutiara jiwa, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Feng Hao ingin menundukkan jiwa ilahi roh alam selatan karena dia merasa bahwa jiwa ilahi roh alam selatan adalah salah satu kunci untuk membangkitkan inti dunia. 3317. Mengaum. Jiwa nan Rilem Spirit meraum seperti guntur, menyebabkan kulit kepala seseorang mati rasa. Sepasang mata merah menyala menatap Feng Hao. Dia tetap diam dan menatap Feng Hao. Apa maksudnya ini? Feng Hao bingung. Karena dia telah memprovokasi pihak lain, dia seharusnya dituduh marah dan kemudian ditundukkan oleh Jinggu Bang. Tapi nan Rilem Spirit tidak datang sama sekali. Dia sepertinya ingin membunuh Feng Hao dengan tatapannya. Goku cemas, praktisi ki lainnya juga tercengang. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Jika penampilan bisa membunuh seseorang, para elit sekte yang menindas dan mempermalukan mereka setiap hari akan mati ribuan kali lipat. Apa yang kamu lihat, jika menurut Anda keterampilan rahasia mental berguna melawan kaisar ini, Anda dapat melanjutkan. Kulit kepala Feng Hao menjadi mati rasa karena tatapannya. Dia menimbang manik jiwa di tangannya dan berkata dengan nada terkejut, Eh, energi manik jiwa tampaknya telah melemah. Mata nan Rilem Spirit akhirnya berubah. Dia sepertinya khawatir manik jiwa akan menghilang. Dia meraung dan berubah menjadi bola awan api, menerkam Feng Hao. Debu dan pasir yang mereka keluarkan sepanjang jalan menutupi mata semua orang. Hanya Sun Wukong yang bisa melihat semuanya dengan jelas dengan mata emasnya yang berapi-api. Hatinya tergerak. Tubuh jiwa dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi. Seperti yang diharapkan dari Rilem Spirit. Menghadapi roh nan Rilem Spirit yang dengan ganasnya menerkam ke arahnya, Feng Hao tampaknya tidak berada dalam formasi pertempuran. Dia mengayunkan Jingu Bang di tangannya, lalu matanya menyipit dan dia dengan keras menghantamkannya ke arah awan api di badai pasir. Itu. Awan api terbelah menjadi dua oleh Jingu Bang. Mengaum. Ceritan kesakitan nan Rilem Spirit datang dari awan api. Jiwa gelombang suara terbelah menjadi dua. Meski tidak tersebar, namun terbelah menjadi dua. Penderitaan jiwa sungguh tak tertahankan. Kekuatan semacam ini seperti menggelitik tubuh. Namun berbeda jika digunakan pada jiwa. Itu seperti seks. Tidak tahu malu. Kembalikan manik jiwaku jika kamu memiliki kemampuan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Jiwa Dewanan Rilem Spirit mulai berteriak lagi. Tubuh jiwanya bergoyang, dan matanya menjadi semakin panik, seolah dia sangat khawatir bola jiwanya akan terus melemah. Tapi untuk merebutnya dengan paksa, tidak mungkin dia bisa menang. Mohon ampun. Haha, apakah roh dunia yang agung akan memohon pengampunan dari orang biasa? Bahkan jika dia bisa membunuh burung Vermillion dengan tubuh kedagingannya, dia hanya akan menjadi manusia fana yang sangat kuat. Dia adalah roh dunia yang agung. Kecuali yang mulia surgawi yang sunyi agung datang secara pribadi, tidak ada seorang pun yang bisa membuatnya tunduk. Bang! Nan Rilem Spirit mengangkat kepalanya yang sombong, tapi segera, dia melihat tongkat Feng Hao menghantamnya lagi. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya, dan dia buru-buru menjauh beberapa ribu meter. Gada emas menghantam tanah, dan retakan selebar 3 hingga 4 meter menyebar seperti jaring laba-laba. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan. Banyak praktisiki menghirup udara dingin. Mereka tidak mau lagi memanggang daging burung Vermillion. Kamu benar-benar cepat. Kamu menginginkan manik jiwa, tapi serahkan seutas esensi jiwamu untuk aku gunakan. Feng Hao menatap jiwa ilahi Nan Rilem Spirit, dan bibirnya melengkung. Dia tahu bahwa jiwa dewa Nan Rilem Spirit tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tapi juga keberadaan yang tidak bisa dibunuh. Tapi, itu akan menyakitkan. Hal ini membuat Feng Hao berpikir bahwa karena Nan Rilem Spirit terpilih sebagai salah satu dari lima roh dunia besar, dan memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali inti dunia, dia seharusnya menjadi eksistensi yang tidak dapat dibunuh sejak awal. Kalau tidak, jika lima roh besar dunia di negeri kabut semuanya mati, bagaimana inti dunia bisa bangkit kembali? Impian. Jiwa ilahi Nan Rilem Spirit mendengus dingin, dan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Untungnya, praktisiki lari jauh, atau tubuh mereka akan membeku. Feng Hao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku hanya bisa mengalahkanmu hingga menyerah. Tanpa kata-kata yang berlebihan, Feng Hao mengambil gada emas dan menyapukannya ke jiwa dewa Nan Rilem Spirit lagi. Anda. Jiwa dewa Nan Rilem Spirit sangat marah. Saat ini ia berada dalam kondisi jiwa ilahi, dan kecuali ia dapat melawan Feng Hao, setiap pukulan dari gada akan menjadi pukulan yang kuat pada jiwa ilahi, dan rasa sakit akan benar-benar menembus ke dalam jiwanya. Tidak bisakah aku melarikan diri? Nan Rilem Spirit hampir mogok. Tidak ada cara lain, ia tidak bisa mengalahkannya, jadi ia hanya bisa mempertahankan kondisinya dengan tidak menyakiti. Dan dalam kondisi jiwa ketuhanannya, tanpa belenggu tubuh, ia bahkan lebih tidak terkendali, dan afinitasnya dengan kekuatan langit dan bumi juga lebih kuat, dan ia dapat menempuh jarak 90 ribu mil dalam satu tarikan nafas. Tetapi, ketika sayap burung Vermillion di punggung Feng Hao menyebar, ditambah dengan kecepatan Azure Dragon, dia hampir berteleportasi di depan Nan Rilem Spirit. Dia juga melambaikan gada emas di tangannya. Jiwa Dewa Nan Rilem Spirit tercengang. Saat melihat gada, rasanya seperti tubuh burung Vermillion melihat kapak Dewa Pangu, jiwanya bergetar. Ia memamerkan giginya dan menatap Feng Hao, lalu berubah menjadi awan dingin dan melarikan diri. Di saat yang sama, dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Pada saat yang sama, Nan Rilem Spirit menoleh untuk melihat kekejauhan. Dia menemukan bahwa sosok Feng Hao sepertinya tidak mengejar mereka. Dia hanya bisa menghela nafas lega. Orang ini terlalu menakutkan, meskipun dia seorang realmler. Tapi ini adalah dunia prasejarah, sebuah dunia yang diciptakan oleh inti dunia. Dia orang luar, jadi bagaimana dia bisa sekuat itu? Nan Rilem Spirit bergumam pada dirinya sendiri. Kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao sangat menakutkan. Untuk dapat membunuh tubuh fisik Vermillion Bird, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa budidayanya berada di urutan kedua setelah Empyrean of the Primeval Wilderness. Setelah kehilangan Soul Orb-nya, ia bahkan tidak memiliki setengah dari kekuatan Vermillion Bird. Jika ia berhadapan langsung dengan burung Vermillion, jiwa dewanya mungkin akan hancur hingga terbelah menjadi dua. Penguasa Surgawi Primordial adalah salah satu makhluk hidup paling awal di dunia primordial. Dia adalah seorang maha kuasa kuno yang telah memahami hukum dunia ini. Dengan membalikkan tangannya, dia bisa memanggil awan dan hujan. Dia sangat kuat. Apakah kamu mencariku? Saat Nan Rilem Spirit bersuka cita karena Feng Hao tidak mengejarnya, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Memalingkan kepalanya, Nan Rilem Spirit melihat Feng Hao, yang terbang di sampingnya, dengan lembut membelai Rui Jingubang. Ada bekas senyuman sinis di sudut mulutnya. Jiwa ilahi Nan Rilem Spirit sedingin es. Dia adalah Rohyin pada awalnya, tapi dia masih takut sampai menggigil. Pergilah! Nan Rilem Spirit mengertakan gigi dan tiba-tiba mengubah arah. Dia tidak ragu-ragu menggunakan kekuatan jiwa sucinya untuk bergegas maju. Kecepatannya dua kali lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak bisa mengejar ketinggalan sekarang, kan? Nan Rilem Spirit menghela nafas lega lagi. Dia berubah menjadi awan merah berbentuk manusia. Kemanapun dia lewat, udara membeku, berubah menjadi hujan es. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat, hingga dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Terlalu lambat. Suara Feng Hao terdengar lagi. Rambut Nan Rilem Spirit berdiri tegak, dan dia memandang Feng Hao seolah-olah dia melihat hantu. Yang mulia ini punya dendam terhadapmu. Paling-paling, yang mulia ini tidak menginginkan Sol Orb lagi. Bisakah kamu pergi? Nan Rilem Spirit mengaku kalah. Dia tahu bahwa dia tidak punya cara untuk menyingkirkan Feng Hao. Kamu boleh pergi, berikan saja padaku seutas esensi jiwamu. Tubuh fisik yang mulia ini telah ditinggalkan untukmu. Berhenti, itu yang tersisa untuk mereka. Yang mulia ini tidak punya apa-apa. Jiwa ilahi Nan Rilem Spirit akan meledak. Bertemu dengan penguasa dunia asing seperti itu, itu benar-benar merupakan nasib buruk selama delapan masa hidup. Jika esensi jiwa diberikan kepada Feng Hao, itu akan sepenuhnya menjadi bawahan Feng Hao. Ia hanya bisa mendengarkan perintah. Jika tidak, bahkan jika jiwa ilahinya tidak dihancurkan, ia akan hancur. 3.318 Nan Rilem Spirit ingin menangis. Sejak hari ia sadar, ia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti ini. Ia dikejar, dan tidak bisa melepaskannya. Yang lebih dibenci adalah Feng Hao jelas-jelas mempermainkannya. Dia bisa melukainya dengan parah, tetapi dia berhenti pada saat yang genting. Nan Rilem Spirit ingin berlari, tapi itu tidak lebih cepat dari Feng Hao. Ia ingin melawan, tapi itu bukan tandingan Feng Hao. Itu menyakitkan. Tentu saja syaratnya adalah memiliki telur. Apa yang kamu inginkan? Nan Rilem Spirit diblokir di depan Feng Hao lagi. Itu benar-benar runtuh. Hantu yang diciptakannya memeluk kepalanya, tampak sangat kesakitan. Feng Hao tersenyum ringan, pikirkan lagi. Kaisar ini tidak akan mengendalikanmu. Ini hanya untuk ketenangan pikiranmu. Nan Rilem Spirit tidak bodoh. Tentu saja, ia tahu apa yang dimaksud Feng Hao. Itu untuk penciptanya, World Core. Namun, semua orang menginginkannya. Bahkan tak bisa menghindari godaan dan rela mengambil resiko. Setelah bekerja keras begitu lama, itu akan bermanfaat bagi Feng Hao. Ia tidak bisa menerimanya. Hentikan angan-anganmu. Nan Rilem Spirit masih mengatakan hal yang sama. Inilah intinya, itu tidak bisa dengan mudah dipuaskan. Namun, begitu dia selesai berbicara, ekspresi Feng Hao langsung menjadi gelap. Dengan suara dingin, dia berkata, kalau begitu aku akan menghancurkan soul orbmu. Aku percaya ini adalah sumber kekuatanmu. Tampanya, aku khawatir kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Feng Hao menimbang soul orb di tangannya dan menatap dingin ke arah Nan Rilem Spirit, yang berada dalam kondisi konflik. Dia tidak sedang terburu-buru. Dia juga merasa Nan Rilem Spirit akan membuat keputusan yang memuaskannya. Jika tidak berkompromi, Nan Rilem Spirit akan selamanya seperti ini. Jika ia kehilangan bola jiwa, jiwa ilahinya pasti akan menghilang secara bertahap, berubah menjadi sisa jiwa kuno yang tidak disadari. Namun, jika memilih untuk berkompromi, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Ia masih bisa berhubungan dengan inti dunia dan bahkan mungkin mendapatkan peluang luar biasa. Mudah untuk membedakan mana yang lebih penting. Satu-satunya hal yang Nan Rilem Spirit tidak bisa terima mungkin adalah mendengarkan orang lain. Apakah kamu mengancam kaisar ini? Nan Rilem Spirit berubah menjadi tengkorak besar. Api merah di sarang burung walet melonjak, menunjukkan kebencian yang kuat. Bisa dibilang begitu. Feng Hao mengangkat bahunya dan tidak menyangkal hal ini. Mereka sudah saling membunuh, jadi apa ancamannya bagi mereka? Nan Rilem Spirit terdiam sekali lagi. Itu sebenarnya telah membuat pilihan lain. Tapi, betapa ia berharap Feng Hao bisa sedikit menyerah dan membiarkannya. Namun, Feng Hao sama sekali tidak romantis. Ada begitu banyak orang biasa yang melihat ke bawah. Jika mereka dengan patuh menyerahkan esensi jiwa, kemana perginya martabat roh alam selatan? Tidak ada ruang untuk negosiasi. Nan Rilem Spirit berkata dengan sungguh-sungguh. Feng Hao memiliki ekspresi seolah-olah dia memiliki Nan Rilem Spirit dalam genggamannya. Dia menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak. Haha. Nan Rilem Spirit tertawa. Setelah itu, dia menatap tajam ke arah Feng Hao dan dengan tegas berkata, Bagus, memang seperti yang diharapkan dari seorang penguasa dunia. Dari awal hingga akhir, kamu belum tergerak dan belum melupakan niat awalmu. Aku akan menyerahkannya esensi jiwa sekarang. Begitu dia selesai berbicara, setetes esensi darah mengembun dan terbang menuju Feng Hao. Benar-benar tidak tahu malu. Kali ini, giliran Feng Hao yang terdiam. Dia awalnya mengira Nan Rilem Spirit akan menemui jalan buntu untuk sementara waktu, atau menggunakan kata-kata lurus untuk mengintimidasi orang lain beberapa kali lagi. Siapa yang tahu dia akan berkompromi begitu cepat? Apa yang terjadi dengan sifat tidak tahu malunya? Feng Hao merasakan gelombang energi murni dan kuat dari tetesan esensi darah yang terbang. Tanpa ragu, Nan Rilem Spirit sangat tulus. Dia langsung menyatukan tetesan esensi darah ke dahinya. Setelah hati-hati memeriksanya dengan akal ilahi, Feng Hao langsung menyatu dengannya. Setelah itu, beberapa informasi tentang Nan Rilem Spirit langsung muncul di benaknya. Juga, tanpa terasa, dia punya perasaan bahwa dia bisa mengendalikan hidup dan mati Nan Rilem Spirit sesuka hati. Sekarang, bisakah kamu meletakkan tongkat di tanganmu? Nan Rilem Spirit berubah menjadi bentuk manusia dan memiliki wajah yang sedih. Tentu saja. Feng Hao melemparkan gada emas ke arah Sun Wukong dan tersenyum pada Nan Rilem Spirit yang tampak seperti istri yang diintimidasi. Dia menghibur, apa salahnya mengikuti kaisar ini? Nanti, empat roh lainnya akan datang menemanimu. Tubuh Nan Rilem Spirit bergetar. Dia memandang Feng Hao dengan tercengang dan terdiam untuk waktu yang lama. Saat itu, hatinya bergetar. Hal tidak bermoral apa yang dilakukan lima roh dunia hingga menarik perhatian orang menakutkan seperti itu. Dia hanyalah iblis. Apa namanya ini? Ingin membeli wall dan pulang dengan mencukur bulunya? Bisakah aku menarik kembali kata-kataku dan mengambil kembali esensi itu? Nan Rilem Spirit tiba-tiba menyesal. Dia merasa Feng Hao adalah orang gila. Empat roh dunia lainnya tidak seperti dia. Budidaya mereka menantang surga, dan mereka adalah penguasa era kesunyian besar. Selain itu, banyak binatang buas grit desolate era yang kuat telah tumbang. Tanpa keturunan yang kuat, mereka adalah roh dunia yang tak terkalahkan yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia. Meskipun Feng Hao kuat, menemukan masalah dengan empat roh lainnya tidak berbeda dengan mencari kematian. Dia tidak ingin mengikuti Feng Hao untuk bertemu Raja Yama tidak lama setelah menyerahkan esensinya. Feng Hao memandang Nan Rilem Spirit sambil tersenyum dan berkata, Bagaimana menurutmu? Kalau begitu anggap saja aku tidak bertanya. Nan Rilem Spirit menerima nasibnya. Berpikir bahwa di awalnya adalah bidak catur di papan catur, dan tiba-tiba menjadi pemainnya, dan bahkan memegang hidup dan mati di tangannya, Nan Rilem Spirit merasa sangat kesal. Kamu harus tahu bagaimana menjadi puas. Dibandingkan menjadi sisa jiwa yang tidak sadar, tidak ada salahnya mengikutiku. Feng Hao kurang lebih bisa dianggap sebagai Master Nan Rilem Spirit sekarang. Emosi dan pikirannya jelas ada di benak Feng Hao. Tidak ada rahasia yang harus disimpan. Nan Rilem Spirit menggumamkan beberapa kata, lalu terdiam. Karena semuanya sudah mencapai titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Kamu bisa mengembalikan mutiara jiwa kepadaku sekarang, kan? Nan Rilem Spirit memandang Feng Hao dengan kepahitan yang tersembunyi. Sebagian besar alasan dia berkompromi adalah karena mutiara jiwa. Itu adalah sumber hidupnya. Hanya dengan mutiara jiwa kesadarannya benar-benar tidak bisa padam. Di sini gelombang Feng Hao melemparkan mutiara jiwa ke Nan Rilem Spirit. Karena dia tidak terlalu berguna, dia harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Bagaimanapun, Nan Rilem Spirit sudah menjadi miliknya. Semakin kuat Nan Rilem Spirit, semakin menguntungkan baginya. Nan Rilem Spirit menangkap mutiara jiwa. Perasaan familiar menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Nan Rilem Spirit mengerang kenikmatan. Kemudian, dia menelannya tanpa ragu-ragu dan mulai menyatu dengan mutiara jiwa. Dalam sekejap, selaput cahaya transparan menyelimuti dirinya, dan aura kuat mulai muncul. Pada saat yang sama, Goku, yang telah menerima jingubang, bergegas menuju awan jungkir balik. Setelah melirik Nan Rilem Spirit, dia berkata kepada Feng Hao, apakah Nan Rilem Spirit telah ditundukkan. Feng Hao mengangguk, selama dia tidak bodoh, dia akan setuju. Sudut mulut Goku bergerak-gerak, dia berkata, jika itu aku, Sun Tua, aku pasti tidak akan setuju. Mungkinkah, aku, Sun Tua, bodoh. Feng Hao memutar matanya ke arah Goku, dan berkata, ini pertama kalinya aku melihat seorang ahli sepertimu menyebut dirinya bodoh. Kamu tidak setuju karena ada jalan keluarnya, tapi Nan Rilem Spirit berbeda. Jika dia tidak setuju, saya tidak setuju, sungguh tidak ada jalan keluar. Goku menggaruk kepalanya, dan bertanya dengan ragu, lalu bagaimana kamu tahu tidak ada jalan keluar? Saya pikir. Feng Hao berkata dengan serius. He he, 3319. Karena aku adalah penguasa seribu besar. Terlepas dari apakah itu alam semesta atau dunia seribu besar, jiwa. Tetap sama. Aku tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Ditambah lagi, aku akan bersyukur atas pilihan hari ini dalam masa depan. Feng Hao menyipitkan matanya dan menatap Nan Rilem Spirit, yang diselimuti oleh penghalang cahaya. Bibirnya melengkung. Perjalanan masih panjang, tapi pasti akan mulus. Dia tidak lagi kekurangan ahli di sisinya. Tentu saja, semakin banyak, semakin baik. Bukanlah hal yang buruk untuk memiliki sekelompok ahli di bumi sebagai yayasan. Kalau begitu, menurutmu apakah aku akan berterima kasih atas pilihan hari ini? Goku mengedipkan matanya. Anda. Feng Hao berkata tanpa basa-basi, maka kamu pasti akan menyesalinya. Ah. Goku tercengang. Apakah saya akan menyesal mengikuti Feng Hao? Dilihat dari situasi saat ini, tidak perlu ada penyesalan. Saat Goku merasa bingung, Feng Hao berkata, Misalnya, mengapa kamu tidak menawarkan seutas esensi jiwamu seperti Nan Rilem Spirit? Baiklah. Goku benar-benar terdiam. Dia pernah melihat orang narsis, tapi dia belum pernah melihat orang narsis seperti Feng Hao. Akankah dia, sang pertapa agung, setara dengan surga, menyesal tidak menawarkan esensi jiwanya? Lelucon yang luar biasa. Dia adalah janin surgawi yang melampaui tiga alam. Dia tidak tahu bagaimana menulis kata, penyesalan. Dia bahkan tidak menyesal telah membuat kekacauan di alam dewa saat itu. Apakah dia akan menyesali hal ini? Kecuali Feng Hao bisa menjadi penguasa tiga alam. Setelah menaklukkan Nan Rilem Spirit, Feng Hao telah mencapai sesuatu yang besar. Dia semakin dekat dengan jantung dunia. Ketika Feng Hao dan Goku kembali ke Pegunungan Lima Punggungan, para praktisi ki di tanah terkejut dan memandang Feng Hao. Inilah orang yang membunuh roh api Vermillion Bird dan hampir menghancurkan jiwanya. Dia bisa dianggap dewa. Celepuk. Praktisi ki yang berada di tanah berlutut. Mata mereka dipenuhi gairah. Sungguh suatu berkah bisa bertemu dengan makhluk sekuat itu dalam jarak sedekat itu. Jika mereka cukup beruntung untuk menerima bimbingannya atau diterima sebagai murid langsung, bukanlah mimpi bagi mereka untuk menjelajahi kekosongan besar selama sisa hidup mereka. Sayangnya, mereka tidak ditakdirkan untuk melakukan hal tersebut. Ini karena Feng Hao sama sekali tidak berniat menerima murid. Dengan lambayan lengan bajunya, sekitar 100 praktisi ki berdiri tak terkendali, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apa yang kamu tunggu? Ini daging burung Vermillion? Jika kamu melewatkannya, kamu akan merindukannya selamanya. Sun Wukong menjilat bibirnya. Tongkat lingkaran emas sekali lagi menusuk burung Vermillion dan meletakkannya di atas kayu spiritual. Nyala api menyala, dan aroma harum daging memenuhi udara. Hanya dengan mencium aroma ini, seseorang akan memiliki ilusi mencapai dao dan naik ke surga. Perasaan yang sangat luar biasa. Bagaimana jika dia menggigitnya, bukankah itu lebih baik daripada yang abadi? Dengan sangat cepat, daging burung Vermillion terpanggang hingga berwarna kemasan, dan aromanya semakin memikat. Praktisiki meneteskan air liur, tidak mampu menahan godaan daging burung Vermillion. Nafsu makan Fenghou juga meningkat, dan dia memiliki keinginan untuk melahap dirinya sendiri. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang penguasa dunia, dan akan sangat memalukan baginya untuk bersaing dengan para praktisiki ini. Kenapa kamu tidak mencobanya? Ini adalah daging burung Vermillion, dan setelah dipelihara oleh jiwaku, bisa dikatakan sebagai pil dewa. Semut ini sungguh beruntung. Tepat pada saat itu, suara pahit nanrilem spirit terdengar dari belakang Fenghou. Fenghou berbalik dan melihat bentuk manusia nanrilem spirit. Matanya berbinar, dan dia berseru pelan. Nanrilem spirit, yang telah menyatu dengan mutiara jiwa, tidak dapat lagi dibedakan dengan mata telanjang. Tidak hanya tidak ada yinki, tetapi juga dipenuhi dengan sifat ilahi. Sangat mengesankan. Tidak peduli betapa hebatnya pil itu, itu tidak berarti apa-apa bagiku. Tapi kamu, tidakkah kamu merasa sakit hati? Fenghou bertanya dengan lembut. Tubuh dari lima roh pembatas besar tidak ada hubungannya dengan jiwa. Itu hanya cangkang, tidak ada yang perlu membuat sakit hati. Nanrilem spirit, sebaliknya, sangat riang. Dia sama sekali tidak keberatan dengan panasnya praktisiki, dan dia bahkan turun untuk membantu menambahkan lebih banyak api. Dia memandang praktisiki ini dengan senyuman hangat, seperti paman manis di sebelah. Mulut Fenghou bergerak-gerak. Ini jelas merupakan pemandangan yang subversif. Goku juga tercengang. Dia lupa mengocok jingu bang, dan sebagian kecil dagingnya langsung gosong. Hidung Goku bergerak-gerak ketika dia mencium bau gosong. Dia dengan cepat terus berputar, mencoba yang terbaik untuk memanggang setiap inci daging burung vermilion dengan lembut. Setelah melihat Nanrilem spirit dalam wujud manusianya, para pejuang ki yang bertugas memanipulasi api kayu bingung dari mana asalnya. Tetapi ketika mereka mendengar Goku berteriak, Nanrilem spirit, banyak praktisiki yang melompat kaget, dan tubuh mereka gemetar. Itu sangat canggung. Orang ini sebenarnya adalah Nanrilem spirit, dan mereka memanggang tubuh Nanrilem spirit. Hal yang paling mengejutkan adalah Nanrilem spirit juga bergabung dengan pasukan pemanggang daging vermilion bird. Waktu berlalu sangat cepat, di bawah dukungan spirit wood flame, daging vermilion bird hampir terpanggang. Praktisiki menatap daging burung vermilion dan menelan ludah mereka. Setiap orang punya bagian, di mana bocah gosu. Goku tiba-tiba berteriak ke arah kerumunan praktisiki. Semua orang bertukar pandang, dan setelah itu, gosu ziheng keluar dari kerumunan. Pada saat ini, wajahnya tampak tercengang. Pada saat yang sama, ada sedikit kebingungan. Mengapa Goku memanggilnya bocah gosu? Dia sepertinya tidak memberitahukan namanya kepada Goku. Berjalan keluar dari kerumunan dengan rasa takut, gosu ziheng patuh seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan. Kebajikan, sage agung ini telah membuat pedang terbang untukmu. Tugas memotong daging akan diserahkan kepadamu. Kamu harus tahu berapa banyak potongan yang ada. Goku juga belajar dari Feng Hao. Dia berdiri di samping dan tidak peduli. Dia tidak berminat untuk memotong daging sepotong demi sepotong. Tugas seperti itu jelas merupakan tugas yang tepat untuk diserahkan kepada gosu ziheng. Praktisiki berbisik. Semua orang telah mendengar nama master sekte muda dari sekte pedang pengembalian asal, gosu ziheng. Tapi mereka tidak tahu kenapa itu gosu ziheng. Dalam hal memotong daging, beberapa dari mereka pernah menjadi tukang daging di dunia fana, dan teknik mereka sangat rampil. Saat ini, kecepatan gosu ziheng juga sangat cepat. Dia mengeluarkan pedang terbangnya yang telah ditingkatkan dan dengan kecepatan kilat, dia langsung menebas tubuh Vermillion Bird. Sua, sua, sua. Hanya dalam beberapa saat, pedang terbang itu telah menebas dengan rapi ratusan kali, dan daging burung Vermillion dipotong dadu menjadi kubus daging. Oleh karena itu, Praktisiki akhirnya menangis bahagia. Mereka dengan penuh syukur menerima potongan daging Vermillion Bird yang mendarat di tangan mereka. Setelah menelannya, Rohki di daerah itu bergemuruh. Banyak Praktisiki yang secara langsung menerobos belenggu tingkat kultifasi mereka saat ini dan mendapatkan manfaat yang besar. Goku adalah yang paling kejam. Dia memonopoli area di atas leher daging burung Vermillion, tapi tidak ada yang berani merebutnya. Dia makan sampai mulutnya berminyak dan udara yang dihembuskannya adalah Kiroh yang sangat padat. Feng Hao melihat semua ini dan tidak bisa menahan senyum pahit kepada Nanrilem Spirit. Kamu bilang itu tidak masalah, tapi hatimu tidak enak, kan? Nanrilem Spirit memandang Feng Hao dengan jijik. Dia melambaikan tangannya dan sepotong daging paha melayang. Dia dengan keras menggigitnya dan berkata, apakah kamu melihatnya? Aku bahkan makan sendiri. 3320. Untuk membuktikan bahwa ia tidak merasakan sakit apapun, Nanrilem Spirit memakan daging itu dengan gembira. Tapi, saat Nanrilem Spirit makan, air mata muncul di sudut matanya. Sebelum air mata terisi, air mata tersebut diwapkan oleh energi spiritual. Feng Hao kebetulan melihat pemandangan ini. Dia tiba-tiba merasa Nanrilem Spirit sangat menderita dan merasa sedikit bersalah. Tetapi ketika dia mengira itu murni karena Nanrilem Spirit dan empat roh lainnya gagal mencuri ayam dan kembali dicukur, dia tidak merasa bersalah. Sebaliknya, dia sangat gembira. Penguasa cabai besar bukanlah seseorang yang bisa ditipu oleh orang sepertimu. Ketika langit memuti, praktisiki, yang telah mencerna daging burung vermilion sepanjang malam, menghirup udara ungu dari timur. Kemudian, tanpa peringatan apapun, tiba-tiba terdengar suara guntur, dan energi spiritual yang mengerikan memenuhi ruangan. Praktisiki membuka mata mereka satu per satu. Tubuh mereka dipenuhi energi spiritual. Jelas sekali bahwa setelah semalaman mencerna daging burung vermilion, tidak hanya tingkat budidaya mereka yang meroket. Tetapi wilayah mereka juga meningkat. Bahkan praktisiki yang paling lemah pun berada pada tahap formasi jiwa. Kebanyakan dari mereka berada pada tahap kesengsaraan melewati. Ini terlalu menantang surga, aku baru makan dua suap daging dan aku sudah terbang. Ini terlalu indah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tahap formasi jiwa, aku tidak percaya aku juga akan mencapai tahap formasi jiwa suatu hari nanti. Ini adalah kekuatan dari pemimpin sekte. Praktisiki melihat ke dalam diri mereka sendiri dan menangis bahagia. Dari posisi mereka yang biasa-biasa saja di sekte tersebut, mereka kini telah menjadi ahli yang setara dengan pemimpin sekte. Perubahan yang menggemparkan seperti ini sudah cukup untuk mengubah nasib mereka. Ikan mas yang melompat melalui gerbang naga berada tepat di depan mereka. Gemuruh. Tiba-tiba, semburat warna putih muncul di cakrawala, diikuti dengan suara gemuruh yang menggelegar. Sambaran petir berderak dan menyambar, menerangi seluruh fajar. Dari kelihatannya, sepertinya itu akan terjadi pada kelompok praktisiki yang basis budidayanya telah meroket. Oh tidak, kita ada lebih dari 100, dan setidaknya 80 dari kita berada pada tahap kesengsaraan. Ini jelas merupakan tanda bahwa kesengsaraan surgawi akan datang. Seseorang di antara kerumunan itu mengatakan sesuatu, dan seluruh kelompok praktisiki meledak dalam kemarahan. Tidak hanya praktisiki transendensi kesengsaraan yang berada dalam bahaya, tetapi bahkan praktisiki formasi jiwa yang bersama praktisiki transendensi kesengsaraan juga tidak dapat mengatasinya dan ingin pergi. Ekspresi Feng Hao tetap tenang seperti biasanya. Dia sama sekali tidak tergerak oleh sembilan kesengsaraan guntur surgawi. Tahap kesengsaraan mengharuskan seseorang menjalani baptisan kesengsaraan surgawi. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Manusia menentang langit dan berkultifasi menjadi abadi, mengendalikan semua makhluk hidup dan berdiri di atas semua makhluk hidup. Mereka pasti akan menderita murka surga. Adapun kesengsaraan surgawi, itu bertanggung jawab atas murka surga. Ini bertujuan untuk memusnahkan semua penggarap yang menentang langit dan berkultifasi sampai tingkat tertentu. Sekarang, praktisiki ini hanya makan beberapa suap daging burung vermilien, dan basis budidaya mereka telah mencapai tingkat yang mengerikan dalam semalam, jauh melebihi manusia yang telah berkultifasi selama ratusan tahun. Kecepatan ini terlalu cepat, dan itu benar-benar menghancurkan tatanan dao surgawi. Kali ini, kesengsaraan surgawi sangat menakutkan. Kala! Sambaran petir setebal ibu jari tiba-tiba menyambar praktisiki transendensi kesengsaraan. Semua orang bergidik ketika mereka menatap praktisiki. Mereka ingin tahu apakah seorang penggarap transendensi kesengsaraan dapat menahan kesengsaraan surgawi yang pertama. Dikatakan bahwa total ada sembilan kesengsaraan surgawi, dan masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Hanya mereka yang mampu menahan semua kesengsaraan surgawi yang memiliki kesempatan untuk menyelesaikan transformasi kaki dan naik ke surga. Praktisiki yang tersambar petir merasa tubuhnya mati rasa, dan wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Namun, ketika dia melihat bahwa dia belum mati, dia berteriak kegirangan, tidak apa-apa. Setelah makan daging burung vermilion, kesengsaraan surgawi hanya menggelitik. View gelombang. Banyak penggarap transendensi kesengsaraan menghela nafas lega. Bahkan kesengsaraan surgawi tidak dapat membunuhnya. Tampaknya daging vermilion bird memang kuat. Saya pikir kesengsaraan surgawi akan lebih menakutkan, tapi ternyata biasa saja. Beberapa praktisiki melihat bahwa praktisiki pertama yang tersambar petir tidak terluka parah, dan mereka langsung membencinya. Mereka mengira kesengsaraan surgawi hanyalah formalitas. Namun, begitu pemikiran ini muncul di benaknya, ekspresi kesakitan tiba-tiba muncul di wajah praktisiki yang dengan bersemangat menyatakan bahwa kesengsaraan petir tidak lebih dari sekadar rasa geli. Kemudian, gumpalan listrik tipis melingkari tubuhnya, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, tubuhnya meledak, tidak meninggalkan apapun. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Semua praktisiki membelalak karena terkejut. Bahkan Feng Hao, Sun Wukong, dan Nan Rilem Spirit pun terkejut. Benar-benar tidak ada yang tersisa darinya. Mata emas berapi api Sun Wukong tidak dapat lagi menemukan jejak praktisiki yang terkena kesengsaraan surgawi. Seolah-olah dia telah dibersihkan oleh kesengsaraan surgawi dan berubah menjadi ketiadaan. Retakan. Kesengsaraan surgawi di atas sembilan surga terus berlanjut, dan kilatnya sangat menyelaukan. Kecuali praktisiki formasi jiwa, hampir semua penggarap transendensi kesengsaraan berada dalam bahaya. Semua orang khawatir kesengsaraan surgawi berikutnya akan menimpa mereka, dan mata mereka dipenuhi kebingungan. Mereka baru saja memperoleh peluang besar dan menyelesaikan lompatan kualitatif setelah memakan daging burung vermilion. Namun, jika mereka mati terkena kesengsaraan surgawi sebelum 24 jam penubir lalu, mereka mungkin akan menjadi penggarap transendensi kesengsaraan yang paling tidak berguna dalam sejarah. Penggarap transendensi kesengsaraan biasa mengalami kesengsaraan surgawi setiap 10 tahun sekali. Namun bagi mereka, kesengsaraan surgawi datang pada malam berikutnya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dengan banyaknya penggarap transendensi kesengsaraan, mereka pasti akan menjadi andalan sekte mereka setelah kembali ke sekte masing-masing. Mereka bahkan mungkin menggantikan pemimpin sekte. Selain itu, orang-orang ini hanya memiliki hari ini karena dia dan Sun Wukong. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini adalah bawahannya. Dengan cara ini, seluruh wilayah selatan di negeri kabut tidak diragukan lagi akan menjadi wilayah kekuasaannya. Ini akan sangat penting bagi perlindungan masyarakat Huaxia setelah negeri kabut bergabung dengan dunia luar di masa depan. Itu akan cukup untuk menjamin perdamaian di wilayah selatan dan mencegah sejumlah besar petani membantai manusia. Namun, sekarang kesengsaraan surgawi telah turun, kemungkinan besar sejumlah besar penggarap transendensi kesengsaraan akan mati. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Feng Hao. Dia telah menyanyiakan burung vermilion binatang ilahi. Jika dia tidak bisa mengendalikan semua sekte di wilayah selatan, itu akan sedikit merugikan. Ketika seorang penggarap transendensi kesengsaraan mengalami kesengsaraan surgawi, para pengamat sama sekali tidak dapat ikut campur. Kalau tidak, hal itu secara langsung akan menyebabkan kesengsaraan petir yang lebih kuat turun dan menyerang orang yang ikut campur. Faktanya, semakin tinggi kultivasi orang yang ikut campur, semakin kuat kesengsaraan petirnya. Tidak ada batasan. Oleh karena itu, Feng Hao tidak berani mengambil risiko ini. Dengan kultivasinya, melawan kesengsaraan surgawi mungkin tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Namun, jika dia ikut campur untuk membantu, kesengsaraan surgawi mungkin akan menggunakan semua kekuatan langit dan bumi untuk membunuhnya. Inilah yang dimaksud dengan tidak mengambil kesalahan secara paksa jika itu bukan kesalahan seseorang. Jika tidak, seseorang akan tersambar petir. Karena dia tidak bisa ikut campur, sisanya akan bergantung pada keberuntungan dan fondasi orang-orang ini. Jika mereka bisa menahannya, mereka akan benar-benar seperti ikan mas yang melompati gerbang naga. Jika mereka tidak dapat menahannya, paling-paling mereka akan memulai dari awal lagi dan mulai berkultivasi dari awal. 500 tahun kemudian, mereka akan menjadi orang baik lagi. Sepertinya jiwa mereka yang terkena kesengsaraan surgawi akan langsung tersebar. Bagaimana mereka bisa bereinkarnasi dan berkultivasi lagi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!